Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebabnya karena anggul kaliji panas yang dulu sekitar 10 hari lalu ditambak Sekarang jebol lagi saat bu David air naik semalam Banjir mulai mengenangi Jalan Pancura Tepatnya di Desa Krimun Masyarakat balik di landak Kesibukan terutama memindahkan perabotan rumah tangga dan barang-barang berharga Agar tidak terjangkau banjir dipindahkan ke tempat yang lebih aman Kita minta tanggapan komentar Pak Aposak Wasaram Pancur Masyarakat balik di tengah Lalu masyarakat balik di tempat yang lebih lanjut Masyarakat balik di tempat yang lebih lanjut Tampak Pak Aposak Wasaram Toko Mas Haji Masudi Berada di tengah banjir Menatur pergerakan kendaraan Pak Komandan Ini banjir lagi dan ya Penyebabnya kenapa dan Tanggul yang di sungai Cipanas Yang masih dalam perbaikan Sebelah kembali karena memang kiriman Degi penaya tidak sangat tinggi Dari Itu air Cipatu 1 ya Cipanas 1 yang diperisi Itu kapan terjadinya dan Tadi malam sekitar jantungan Terus langkahnya bagaimana dan Menurut komanda Kami sudah koordinasi dengan jirat BDWS Wampu juga menyampaikan ke laluan pemerintah daerah Dan sudah ditinggal oleh Ibu Bupati Ya mudah-mudahan bisa secepatnya ditanggul lagi Karena memang selain materialnya juga sesak Untuk menembus ke tanggul yang jebol Iya dan Juga faktor udara yang lainnya juga banyak Tanggulnya berapa meter dan yang jebol lagi? Kekirakan antara 30 meter sampai 50 meter Berarti lebih lebar lagi dan ya? Lebih lebar Terima kasih dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih